Happy Birthday Bima Sakti. Nah akhirnya nih FIFA menyetujui usulan 6 dari 10 stadion yang akan dipakai tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Sebelumnya FIFA ini hanya menyetujui 4 stadion saja. Namun setelah bertemu PSSI, akhirnya FIFA setuju untuk menambah 2 stadion lagi. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang sudah dipilih FIFA. Federasi Tertinggi Sepak Bola Dunia itu sebenarnya hanya menyetujui 4 dari 10 stadion yang diusulkan. Namun dari pertemuan terbaru dengan PSSI, FIFA akhirnya setuju untuk menambah 2 stadion lagi. Selain telah menunjuk 6 stadion, FIFA juga meminta fasilitas pendukung lain yakni tempat berlatih bagi tim peserta dan akan diinspeksi pada bulan Maret. 6 stadion yang akan digunakan itu adalah Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta, Pakan Sari Bogor, Manahan Solo, Mandala Krida Yogyakarta, Glorabung Tomo Surabaya, dan Iwayan Dipta yang berada di Bali. Dan berikut profil ke-6 stadion yang digunakan. Stadion Utama GBK merupakan stadion termegah di Indonesia. Kapasitasnya yang mencapai 77 ribu tempat duduk menjadi indikator yang paling jelas stadion ini dipilih. Selain itu, GBK juga sering menjadi tempat bagi timnas Indonesia menggelar laga internasional. Dibangun pada tahun 2012 silam, Stadion Pakan Sari yang berada di Kabupaten Bogor ini juga sering digunakan untuk perhelatan internasional. Berkapasitas 30 ribu orang, Pakan Sari digunakan sebagai venue semifinal dan final piala EFF 2016. Yang ketiga adalah Stadion Manahan Solo, yang saat ini telah rampung direnovasi. Stadion Manahan yang juga merupakan kandang dari Persis Solo, disebut-sebut sebagai mini GBK, karena sebuah area tempat duduk telah memiliki atap. Berdekatan dengan kota Solo, Stadion Mandala Krida yang berada di Yogyakarta juga terpilih sebagai salah satu venue piala dunia U20. Selesai direnovasi pada 2013 silam, Mandala Krida kini hanya tinggal melakukan sedikit pembendahan, yakni pemasangan lampu stadion. Berada di pinggir kota Surabaya, Stadion Glorabung Tomo juga masuk dalam daftar FIFA. Dengan nama salah seorang pahlawan dari Surabaya, stadion ini berdiri kokoh dengan kapasitas 50 ribu penonton. Meski megah, namun GBT belum pernah digunakan sebagai venue resmi ajang internasional. Yang terakhir adalah Stadion Iwayandipta, Gianyar, Bali. Menjadi kandang bagi Bali United, stadion ini sudah dua kali menjalani renovasi, termasuk rumput stadion yang semula berdebu kini sudah diperbaiki. Lampu stadion yang semula juga redup, kini sudah memiliki 1.200 lux yang menjadi standar minimal AFC.